Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel admin data official baiklah pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dan tutorial tentang pelaksanaan geladi bersih dan pengaturan sesi untuk geladi bersih ANBK tahun 2022 untuk jenjang SMK SMA sederajat tetapi sebelum saya lanjut untuk bagaimana cara pengaturan sesinya disini akan saya memberikan sebuah informasi mengenai hal-hal penting terkait pelaksanaan geladi bersih disini saya akan memberikan informasi tentang jadwal sinkronisasi dan pelaksanaan ini sesuai yang ada di web ya untuk maksimal 17 Agustus yaitu tentang pemutahkiran data yaitu tentang status atau modal dan gelombang atau sisi kemudian untuk pelaksanaan sinkronisasi geladi bersih yaitu tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 dan untuk pelaksanaan geladi bersihnya yaitu 22 dan 20 sampai 25 Agustus 2022 kenapa disini ada 4 hari karena disini sedangkan pelaksanaannya hanya 2 hari yaitu untuk pelaksanaan sendiri yaitu dibagi menjadi gelombang 2 gelombang yaitu gelombang untuk gelombang pertama yaitu 22 dan 23 dan gelombang kedua yaitu 24 dan 25 makanya disini tertera 4 hari jadi pelaksanaan sebenarnya tetap 2 hari tetapi dibuat 2 gelombang kemudian yang kedua untuk penugasan proktor, pengawas, dan teknisi setiap ruang AN terdiri dari 15 komputer kemudian ditangani oleh satu orang proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi untuk proktor kemudian untuk setiap ruangan diawasi oleh satu pengawas dan setiap satuan pendidikan pelaksanaan AN ditangani minimal 1 orang teknisi jadi untuk satu ruangan itu tertiri dari 15 komputer atau 15 klien ditangani oleh satu orang proktor satu orang pengawas dan tetapi untuk satuan pendidikannya yaitu ditangani minimal 1 orang teknisi itu untuk penugasan kemudian disini juga saya sedikit memberikan gambaran tentang pembagian sesi disini kan ada hari pertama dan hari kedua karena pelaksanaan ANnya ada 2 hari dan disini kenapa saya buatkan sesi 1, sesi 2, sesi 3 karena untuk satu ruangan ini gambaran menggunakan satu ruangan ya karena setiap ruang AN itu dibolehkan hanya 15 komputer begitu sesuai dengan yang ada di pos AN jadi karena peserta kita ada 45 makanya 15 dikali 3 jadi 3 sesi jadi 15 sesi pertama 15 sesi kedua dan 15 sesi ketiga dan untuk pembagiannya dan untuk pembagiannya kenapa ini ada 1 sampai 15 16 sampai 30 sampai 31 sampai 45 kemudian hari kedua yang berbeda itu saya sengaja membedakan hari pertama dan hari kedua karena sesuai pengalamannya sebelumnya mungkin ada siswa yang meminta Pak kenapa saya kemarin sesi 3 dan sekarang sesi 3 lagi bisa nggak saya sesi 1 jadi begitu kan jadi maka bisa dibikinkan seperti ini misalkan hari pertama siswa 1 sampai 15 dia untuk sesi pertama untuk hari kedua kita boleh ikutkan dia sesi kedua dengan pengaturannya di sesi kedua pada hari kedua yaitu diletakkan siswa nomor 1 sampai 15 yang di hari pertama tadi kemudian yang sesi 3 tadi bisa kita letakkan di hari keduanya di sesi 1 jadi mungkin itu sedikit gambaran untuk pembagian sesi mungkin bagi Bapak Ibu Proktor atau teknisi yang belum paham silahkan nanti diajukan pertanyaannya di kolom komentar oke kita lanjut tentang bagaimana untuk cara pengaturan sesi yang pertama kita harus login dulu di web anbk.camdikbud.go.id seperti biasa kemudian oh iya jangan sampai lupa dulu di biodata siswanya sudah ada siswa yang akan mengikuti geladi bersih tersebut yaitu berjumlah sebanyak 50 orang jika belum maka bisa mengklik sombol disini ambil dari bioan muka akan muncul seperti ini yakin akan mengambil data dari bioan maka iya maka proses data tarik data selesai nah disini sudah masuk peserta didik saya sebanyak 50 orang kemudian kemudian cara selanjutnya untuk pengaturan sesinya untuk geladi bersih yaitu untuk geladi bersih kita ada di menu asesmen nasional kalau kemarin untuk simulasi kan ada di menu simulasi ya masuk ke menu asesmen nasional kemudian komputer proktor ini biasanya sudah ada mengikuti yang ada di pada saat simulasi jika ada yang menambahkan server disini saya menggunakan server karena saya mode perasanaannya semi online bagi yang ingin menambah servernya tinggal klik tambah disini kemudian untuk pengaturan sesi disini nah kita buatkan disini saya tampilkan aja semuanya 50 orang 50 mana oke jadi disini sudah tampil 50 peserta sampling saya baik itu peserta utama baik itu cadangan kemudian untuk kelaksanaan kemudian untuk pengaturan sesinya sesuai dengan yang saya gambarkan tadi disini satu hari pertama siswa 1 sampai 15 dia sesi 1 jadi kita centang dulu 1 sampai 15 1 sampai 15 oke 1 sampai 15 ya maka setelah kita centang 15 orang ini kita klik edit kemudian disini akan edit ruangnya karena saya satu maka disini biarkan saja kemudian jika ada dua atau tiga ruangannya atau servernya bisa memilih salah satu siswanya diletakkan di ruangan mana kemudian kita pilih gelombangnya gelombang ini kita ikut yang gelombang pertama atau gelombang kedua tadi misalkan yang tadi itu gelombang pertama tanggal 22 tanggal 22 sampai 23 dan untuk gelombang kedua yaitu 24 sampai 25 disini saya memilih gelombang pertama saja kemudian yang 15 orang ini sesi sesi hari ke satu dia sesi berapa hari ke satu hari ke satu disini saya buatkan dia sesi pertama sesi pertama dan hari kedua dia sesi kedua begini kemudian kita simpan jadi disini yang dimasukkan adalah sesinya bukan harinya kemudian kita klik simpan oke jadi 15 orang ini sudah dibikinkan sesinya lanjut ke yang 16 sampai 30 16 kita centang kita centang sampai nomor 30 oke sampai nomor 30 ini setelah kita centang kita klik edit lagi kemudian kita pilih gelombangnya tetap gelombang pertama kemudian sesi hari pertama dia hari berapa yang 16 sampai 30 gitu 16 sampai 30 dia sesi kedua kemudian hari kedua dia sesi ke 3 kemudian kita simpan oke kemudian kita lanjut untuk peserta 31 sampai 45 31 sampai 45 jadi dibagi 15 15 ya per sesinya sesuai dengan yang ada di pos kemudian setelah kita centang kita klik edit kita lihat dulu disini untuk siswa 31 sampai 45 pada hari pertama dia sesi ketiga sesi ke tiga kemudian untuk hari kedua dia sesi pertama jadi anaknya biar segar juga dia oke biar gak ada yang komplain lagi kemudian kita klik simpan oke jadi 1 sampai 45 orang sudah kita bikinkan sesinya oke lupa lupa saya milih gelombangnya oke tunggu sebentar saya lupa milih gelombangnya tadi jadi gelombangnya jangan lupa dipilih ya gelombang satu atau gelombang dua oke kita edit lagi kita pilih gelombangnya gelombang pertama kemudian hari pertama dia sesi ketiga hari kedua dia sesi pertama maka akan berhasil kemudian yang lima orang ini adalah peserta cadangan untuk peserta cadangan kita tidak mengatur sesi dia akan mengikuti apa namanya sesi yang dia gantikan misalkan dia ada yang digantikannya maka akan dia mengikuti siswa yang disini oke mungkin itu sedikit informasi mengenai pembagian sesi kemudian kita cek untuk kelengkapan datanya nah disini sudah status hijau semua jadi usahakan disini sudah hijau semua 1 sampai 50 tadi karena kita ada 50 dia 50 nah disini 50 ini kenapa kosong karena dia ini adalah siswa yang cadangan oke baiklah sekian dari saya tentang pembagian sesi semoga bermanfaat bagi bapak ibu proktor semuanya jika ada pertanyaan dan keraguan silahkan tanyakan saja di kolom komentar semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat